Tekel horor Lisandro Martinez kepada Cole Palmer Pemain MU harus merasa bersalah, tenhak dipecat Satu rekor unik tercipta usai Barcelona, Hajar Espanyol Mohamed Salah beri bocoran soal masa depannya Blackpool beri kabar terbaru soal Elkan Bagot Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate spasi Football Tonight edisi kali ini gengs Check it out! Ada Denny Cagnan di Laga Barcelona vs Espanyol Netizen Indonesia dibuat heboh dengan hadirnya iklan Denny Cagnan dalam pertandingan Barcelona vs Espanyol Sebab tiada yang mengira penyanyi pop jawa dan koplo itu bisa hadir di sebuah pertandingan di Liga Spanyol Daniel Mo dedikasikan kemenangan Barca untuk korban di Valencia Spanyol sedang berduka setelah kota Valencia diterpa banjir bandang Daniel Mo kemudian mendedikasikan kemenangan Barcelona atas Espanyol untuk warga yang terdampak Mungkin laga hari ini seharusnya tidak dimainkan Dari sini saya memberikan segala semangat kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak Kata Ulmo yang dikutip dari AS Pemain MU harus merasa bersalah Ten Hag dipecat Bruno Fernandes menegaskan bukan situasi yang baik jika ada seorang manajer dipecat Para pemain MU tentu harus merasa bersalah karena gagal tampil sip di pertandingan Kita tahu bahwa Eric telah pergi Tidak baik bagi siapapun di klub ketika manajer pergi Tim ini bukan yang terbaik, hasilnya juga bukan yang terbaik Dan dialah yang harus membayarnya Kata Bruno Fernandes kepada SK Sport Nistelroy puji reaksi MU di tengah rollercoaster emosi Manchester United tampil gigi saat menjamu Chelsea Manager interim MU Ruth Van Nistelroy memuji reaksi skuadnya di tengah momen yang penuh likaliku Ini jadi rollercoaster emosi Hampir sepekan ini penuh dengan begitu banyak hal terjadi Tugas saya adalah menstabilkan kapal ini Para pemain bereaksi dengan baik Ini modal untuk dibangun dua laga ke depan Kata Nistelroy kepada BBC Tackle Horror Lissandro Martinez kepada Palmer lolos dari kartu merah Badan wasit sepak bola Inggris menjelaskan alasan Lissandro Martinez terhindar dari kartu merah Atas tackle horror terhadap Cole Palmer saat pertandingan antara Manchester United versus Chelsea Wasit mengeluarkan kartu kuning kepada Martinez untuk tackle terhadap Palmer Tulis keterangan PG Mall Faru memeriksa potensi kartu merah dan mengkonfirmasi keputusan wasit yang tidak memberikan kartu merah Menganggap itu adalah hal gegabah dan bukan pelanggaran serius Tambah keterangan itu Mareska senang meski tak menang Chelsea berimbang satu-satu dengan MU Dio Trafford Dengan berbagai pertimbangan, hasil imbang ini dianggap cukup memuaskan oleh manajer Chelsea Enzo Mareska Yang menegaskan laga Dio Trafford memang tak pernah mudah Haye gagal hindarkan Almer dari kekalahan lawan RKC Tom Haye tampil sebagai starter ketika Almer City bertandang ke markas Wallwich Haye gagal menyelamatkan Almer City dari kekalahan saat berjumpa RKC Wallwich Kekalahan ini bikin Almer terbenam di peringkat ke-17 Eredivisi dengan 6 poin Blackpool beri kabar terbaru soal Elkan Bagot Nama Elkan Bagot sudah lama tak terdengar Blackpool memberikan kabar terbaru soal kondisi back timnas Indonesia itu Elkan sudah berada di lapangan pekan ini untuk sesi pertamanya sejak cedera Dan itu sangat menyenangkan untuk dilihat Kabar ini dikutip dari situs resmi Blackpool Kemenangan Manis Calvin Verdong Back timnas Indonesia Calvin Verdong tengah berbahagia Karena timnya NEC Nijmegen baru saja menang telak 6-0 atas Groningen Di laga lanjutan Liga Belanda 2024-2025 Kemenangan itu pun terasa lebih manis Karena Verdong dipercaya menjadi kapten di laga kandang Nijmegen tersebut Mulai tercecar dan ditunggu laga-laga sulit, Arsenal bisa bangkit? Tiga laga tanpa kemenangan bikin Arsenal mulai tercecar dari persaingan gelar juara Masih ditunggu laga-laga sulit, bisakah The Gunners bangkit? William Saliba optimistis periode sulit ini bisa dilalui dengan baik Dia bergaca pada musim lalu saat sempat terseok-seok di bulan Desember Dengan hanya satu kemenangan dari lima laga Arsenal bangkit dan menempel Manchester City hingga akhir musim Kendati tetap harus puas finish runner-up Momen kocak Eden Hazard tolak jersey Tottenham Eden Hazard membuat senang para penggemar Chelsea Karena ia menolak mengenakan celemek bergaya jersey Tottenham Hotspur Saat potong rambut Hazard duduk untuk potong rambut Dan dikerjai oleh tukang cukur yang memasang celemek berdesain jersey spurs Pada mantan bintang The Blues itu Setelah melihat dirinya dan celemek itu dicermin Sosok asal Belgia itu memilih untuk melepasnya dan menolak memotong rambut Poste Koglu komentari kemenangan impresif Tottenham vs Aston Villa Angge Poste Koglu mengomentari kemenangan impresif Tottenham 4-1 Atas tamunya Aston Villa di pertandingan lanjutan Premier League Saat manajer mengatakan bahwa ia merasakan energi saat turun minum Sebelum timnya menunjukkan penampilan luar biasa di babak kedua Dan Poste Koglu mengatakan senang dengan respon para pemainnya Setelah laga akhir pekan lalu saat dikalahkan pelet Ditaan imbang Chelsea, Ruth Van Nistelrooy ambil sisi positif Manchester United harus puas berbagi angka saat penyamu Chelsea Kedua tim bermain sama kuat 1-1 Selesai pertandingan, Van Nistelrooy mengatakan bahwa terdapat hal-hal positif Yang dapat dipetik dari penampilan Manchester United setelah melalui hari-hari yang sulit Van Nistelrooy percaya bahwa Manchester United dapat membalikan musim mereka yang buruk Berdasarkan semangat yang ia lihat dalam dua pertandingan sejak pemecatan manajer Eric Ten Hag Chelsea siap lepas Enzo Fernandes di akhir musim Chelsea dikabarkan siap melepas gelanda asal Argentina Enzo Fernandes pada akhir musim datang Pemain berusia 23 tahun itu bergabung dengan The Blues dengan nilai transfer sekitar 105 juta pound sterling Dia bahkan telah dikaitkan dengan Real Madrid baru-baru ini Dan kemungkinan besar akan ada banyak peminat untuk pemain berbakat sepertinya Agak menarik untuk melihat kemana Fernandes akan berlabuh dalam beberapa bulan datang Mohamed Salah beri bocoran soal masa depannya Mohamed Salah telah mengisyaratkan bahwa masa depannya mungkin berada di luar Liverpool Dalam postingannya di X Salah menuliskan, puncak klasemen adalah tempat klub ini berada Itulah yang kami inginkan Terima kasih atas dukungan Anda tadi malam Apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah melupakan rasanya mencetak goal di Anfield Kalimat apapun yang terjadi, membuat para penggemar Liverpool mungkin merasa khawatir dengan nada pesannya Mulai dilirik klub IPL, Milan tawari Tiani Renders kontrak baru Tiani Renders terus menunjukkan bakatnya bersama AC Milan Terbaru, dia berhasil mencetak satu-satunya goal kemenangan bagi AC Milan di Serie A saat melawan AC Monza Pemain asal Belanda tersebut saat ini mulai menarik minat beberapa klub Premier League Menyadari hal tersebut, Milan dikabarkan mencoba untuk melindungi sang pemain dengan membuka pembicaraan mengenai kesepakatan jangka panjang Roberto Mancini diincar AS Roma Roberto Mancini tidak perlu menganggur lama setelah didepak tim Nas Arab Saudi dengan dirinya sedang diincar AS Roma Isu pergantian pelatih di AS Roma mengencang lagi setelah Ilupi kalah 2-3 dari Hellas Verona pada pekan ke-11 Liga Italia Dengan reputasi dan rekam jejaknya, Roberto Mancini adalah pilihan yang bagus buat AS Roma Tetapi masa lalunya mungkin tidak bisa diterima Romanisti Pasalnya, sebagai pemain dan pelatih, Mancini lama memperkuat Lazio Deportivo La Coruna Panggil Fabio Cannavaro untuk tangan di tim Fabio Cannavaro akan berbicara dengan perwakilan dari klub Spanyol Deportivo La Coruna mengenai posisi pelatih di klub tersebut Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, Deportivo La Coruna akan mengadakan pembicaraan dengan Cannavaro Kabarnya, ini akan menjadi negosiasi awal karena belum ada tawaran atau kesepakatan yang diajukan Jika sampai proses negosiasi berjalan lancar, maka ini akan jadi momen pertama bagi Cannavaro menangani tim Eropa di luar Italia 1 Rekor Unik Tercipta Usai Barcelona Hajar Espanyol Barcelona mencatatkan 1 Rekor Unik Usai Daniel Mo mencetak Bres ke Gawang Espanyol Dikutip dari Opta Jose, Barcelona menjadi tim pertama di 5 top Eropa musim ini yang memiliki 4 pemain dengan koleksi 5 gol atau lebih Rinciannya, Robert Lewandowski 14 gol, Rafinha 7 gol, Lamin Yama 5 gol, dan terbaru Daniel Mo 5 gol Di luar itu, kemenangan ini membuat Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen Petinggi Leverkusen, bantah Sabi Alonso bakal hengkang di musim panas 2025 Direktur olahraga per Leverkusen, Simon Rolfes, mengomentari masa depan Sabi Alonso setelah dalam beberapa waktu terakhir Santar beredar rumor yang menyebutkan bahwa Sabi sedang diminati oleh Real Madrid Peluang Sabi Alonso untuk bertahan hingga 2026 adalah 100% pasti Dia memiliki kontrak dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan pindah ke klub lain Ucap Simon Rolfes Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you! Sampai jumpa! Sampai jumpa!